Intro Halo apa kabar pemirsa, bertemu lagi dengan saya Novita Tanri di acara Happy Parenting. Hari ini narasumber saya Jaya Suprana, pembelajar kehidupan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita simak profil beliau berikut ini. Jaya Suprana, pria kelahiran Denpasar, Bali, 27 Januari 1949. Merupakan anak adopsi pasangan lambang Suprana dan lili Suprana. Ia dibesarkan di keluarga Jawa dan tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Memasuki usia remaja, Jaya Suprana pindah ke Jerman untuk mengenyam pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan fokus studi musik. Menjadi seorang anak adopsi, tidak membuatnya kehilangan masa kebahagiaan. Ia pun merasakan bahagia dan hutang budi kepada orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan mereka memberikan kasih sayang tulus kepada seorang Jaya Suprana. Ia pun dikenal sebagai seorang berkepribadian unik, jenius, kreatif dan memiliki berbagai bakat. Dikenal sebagai pianis, komponis, presenter TV, kartunis, klirumolog, humorolog, filantropis, pemerhati masalah sosial, budayawan, dan pengusaha. Langsung kita sapa, Jaya Suprana, pembelajar kehidupan di Happy Parenting. Pak Jaya Suprana, apa kabar? Terima kasih. Sehat? Masih hidup. Selalu jawaban kalau seorang Jaya Suprana itu unik. Dan tiba-tiba tidak pernah ada ekspektasi saya kalau jawaban Jaya Suprana. Anda juga dikenal sebagai orang yang begitu memperhatikan anak-anak. Dan maunya dipanggil sebagai pembelajar kehidupan. Kenapa, Pak? Saya sedang mempelajari apa sebenarnya yang disebut sebagai kehidupan ini. Dan terus terang sampai sekarang saya masih belum memahami. Masih terus saya harus belajar. Saya kira tidak ada nantinya. Karena menurut saya bahkan peradaban umat manusia itu sebetulnya proses pembelajaran. Menuju ke satu kesempurnaan yang tidak pernah bersapai. Tetapi selalu kita berusaha mendekati kesempurnaan. Sekarang kalau ditanya perjalanan menuju ke 69 tahun ya, Pak? Menuju 70. Menuju 70 ini berarti ya. Menuju 70 tahun. Perjalanan 70 tahun seorang Jaya Suprana bisa katakan masih mencari. Masih dalam perjalanan. Sebenarnya yang dicari apa, Pak? Destinasinya. Ya, makna kehidupan ini. Ya, dari awal setelah saya mulai bisa berpikir, saya selalu mau tahu apa sih sebetulnya tujuan hidup ini. Dan kenapa kok saya dihadirkan di planet bumi ini. Padahal saya enggak minta, tapi tahu-tahu saya dihadirkan. Dan pada suatu hari kemudian saya juga sadari bahwa akhirnya semuanya akan berakhir. Nah, makanya saya mencari apa sebetulnya makna apa yang disebut sebagai kehidupan ini. Terus, masih terus mencari ya, Pak? Terus, saya terus belum bisa memahami sampai saat ini. Kalau saya tarik dengan profesi yang begitu banyak dan Bapak mau disebut sebagai pembelajar kehidupan, karena perjalanan ini belum selesai. Kalau saya tarik masa kecil, bicara tentang keluarga. Seperti apa masa kecil, Pak? Siapa yang begitu dominan mengisi seorang Jaya Suprana kecil? Ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa sesuai dengan judul acara Anda, Happy Parenting itu. Masa kecil saya itu penuh dengan happiness, penuh dengan kebahagiaan. Walaupun Anda seorang anak angkat adopsi? Karena. Justru, mungkin bukan walaupun, tetapi justru karena saya seorang anak adoptif. Mungkin, nah ini masuk suatu masyab yang sedang saya rintis juga, kan ada kelirumologi, ada humorologi, ada alasanomologi. Kemudian yang ini sekarang sudah siap juga malumologi. Dan yang masih dalam taraf baru saya persiapkan itu andai kata mologi. Nah, andai kata mologi ini menyebabkan orang berpikir. Andai kata saya bukan anak adoptif, pasti saya beda dengan sekarang. Pasti. Betul. Pasti. Nah, itu dah. Makanya perkataan, perkataan walaupun itu buat saya bukan anak, tapi justru karena saya anak adoptif. Justru berangkat dari sana, justru seperti itu. Dan saya pergi situ juga saya bisa belajar sesuatu. Kasih sayang itu nggak ada hubungannya dengan derah daging. Bahwa Anda katakan tadi, happy parenting, happiness itu memenuhi masa kecil Anda. Saya hanya bisa mengingat masa kecil saya dengan perasaan happiness. Dan perasaan happy, dan hutang buli. Saya bisa duduk di sini, dapat kehormatan jiwa manteran Anda. Kalau tanpa kedua orang tua saya, jadi bareng di sini lagi. Misal. Maka, saya luar biasa sangat berhutang budi pada kedua orang tua saya. Dan justru, nah di sini, bukan walaupun. Baik. Karena mereka bukan darah daging saya, makin saya berhutang budi lagi. Ya kalau beliau-beliau itu darah daging saya adalah kewajiban beliau. Betul. Tapi ini kan bukan kewajiban beliau, bukan kedua beliau. Tetapi dari kedua beliau saya belajar bahwa makna kasih sayang yang sejati itu apa? Bukan memiliki. Maknanya dalam sekali nih Pak. Iya. Karena kedua orang tua saya tidak merasa memiliki saya. Tapi mereka justru mengabdikan kasih sayang mereka kepada saya. Luar biasa. Pak, nanti di segmen kedua saya ingin tanya kelirumologi. Yang sebenarnya pernyataan ini, ilmu ini juga sudah keliru ya. Karena ada kata mo di tengah. Harusnya keliru logi mestinya. Kalau kita bicara tentang logos, kita bicara tentang ilmu. Sesaat lagi nanti di Happy Parenting. Kita akan masih sambung dengan Jaya Suprana. Acara ini kerjasama antara DAITV dengan Nurture Teach Observe International. Jaya Suprana juga peduli akan perkembangan dan prestasi Indonesia. Pada 27 Januari 1990, ia mendirikan Museum Rekor Indonesia yang sekarang dikenal dengan nama Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI di Semarang. Ia berharap dengan MURI anak bangsa mau menghargai hasil karya dalam negeri sendiri. Selain MURI, pada tahun 2009, Jaya Suprana juga mendirikan sebuah lembaga pendidikan seni pertunjukan, Jaya Suprana School of Performing Arts. Yang banyak memberikan kontribusi dan biasiswa untuk mengembangkan seni musik, seni tari, seni teater, dan kesenian tradisional. Serta mendirikan paguyuban wayang orang Indonesia pusaka. Jaya Suprana fokus untuk membina anak-anak Indonesia berbakat seni luar biasa. Agar dapat berkiprah di panggung dunia mengharumkan nama bangsa. Masih di Happy Parenting dengan tamu istimewa saya, Narasumber Istimewa, Pak Jaya Suprana. Pak Jaya, tadi kita sudah bicara kelilumologi. Kelilumologi. Susah ya. Kata mohnya di tengah itu aja sudah keliru itu Pak, ditambah-tambah. Sengaja ya Pak? Sengaja. Karena apa yang disebut keliru itu juga gak jelas. Yang keliru itu apa sebetulnya? Karena kemudian setelah saya pelajari, bukannya saya berarti memahami, setelah saya pelajari, ternyata dibalik setiap kekeliruan itu sebenarnya ada kebenaran. Namun, sebaliknya dibalik setiap kebenaran ada kekeliruan. Ternyata memang itulah tujuan kehidupan. Yaitu selalu berusaha mendekati kesempurnaan. Itu Tuhan itu sendiri? Iya. Untuk supaya manusia ini mendekati kesempurnaan. Apa tujuannya? Itu tadi. Peradaban. Yaitu selalu mempelajari, pertama bukan mempelajari itu, menemukan dahulu. Kekeliruan-kekeliruan. Semua ilmu pengetahuan itu trial and error. Nah, apalagi parenting. Semua anda tahu pendidikan itu apa? Trial and error. Error itu kan keliru. Jadi artinya kekeliruan itu bagian yang paling penting dalam proses pembelajaran kehidupan ini. Kecerdasan majemuk, ini yang ingin dipunyai orang tua untuk anak-anaknya di zaman now. Dibagi dong, Pak. Bagaimana caranya itu? Kecerdasan. Caranya. Kesannya mungkin seperti mobil gitu ya. Ada caranya. Tapi mungkin bisa dibagi tipsnya apa yang dilakukan orang tua dulu pada masa kecil. Tadi saya agak bingung mau mendapat pertanyaan anda. Tapi setelah anda menggunakan foto mobil, nah itu dia. Manusia bukan mobil. Betul. Jadi kepada orang tua yang mengharapkan anaknya itu menjadi apa, menjadi apa, itu kekeliruan. Seharusnya orang tua itu mengharapkan dirinya apa yang bisa dipersembahkan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Bukan anak ini mau jadi apa, tapi apa yang harus dia perbuat agar anak ini bisa menjadi sesuatu. Dan yang menjadi sesuatu tentu bukan menjadi sesuatu yang buruk, yang menjadi yang baik. Saya yakin anda punya keluarga yang bahagia sekali, anak-anak anda juga panas sekali, cerdas sekali, anda sukses semua. Tapi cara anda mendidik, gak bisa diterapkan pada keluarga B, pada keluarga C. Setuju Pak. Dan sebaliknya keluarga itu juga gak bisa. Tapi kalau saya ngomong begini, susah. Gak ada sekolah lagi. Akhirnya kita terpaksa ikutilah aturan-aturan maya itu. Tapi kita harus selalu siap untuk selalu sadar bahwa akhirnya manusia itu adalah subyek, bukan obyek. Bahwa manusia adalah subyek, bukan obyek. Kita sambung lagi di segmen ketiga dengan Jaya Suprana sesaat lagi di Happy Parenting. Bagi Jaya Suprana, ibu merupakan seorang pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Mendidik anak pun termasuk ke dalam seni yang diberikan dari lubuk hati. Dengan kasih sayang yang tulus pun akan tercipta sebuah komunikasi yang baik. Disertai dengan pola asuh dalam mendidik anak yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka dengan memberikan yang terbaik. Kembali di Happy Parenting, masih dengan tamu istimewa saya, Pak Jaya Suprana. Pembelajar kehidupan. Pak, Anda tidak mau dipanggil sebagai pengusaha. Dan jarang sekali, tidak pernah saya baca seorang Jaya Suprana dipanggil pengusaha gitu profesinya. Pembelajar kehidupan, Pak. Terus saya tarik lagi nih, tarik kita bicara satu dan dua. Seni. Kenapa, Pak? Konsentrasi di seni. Yang bilang saya konsentrasi di seni siapa? Salah satu deh. Nah, makanya salah satu sudah keliru. Dari tadi saya keliru. Iya, coba. Iya, coba. Kok salah satu. Apanya yang salah kok satu? Padahal yang Anda mau bilang yang benar, kan? Menurut saya, kehidupan ini seni, bukan ilmu. Dan saya tidak pernah percaya kepada ilmu psikologi. Saya tidak pernah percaya. Gitu ya, Pak. Ya. Kalau yang mau mencari duduk sini seorang psikolog anak, ya, Pak. Ya, ya. Siapa? Itu kan Anda mengikuti aturan main. Anda kan cuma mengikuti aturan main kebudayaan bahwa kalau Anda tidak punya diploma, Anda tidak berhak untuk melakukan profesi. Padahal menurut saya... Nanti disebutnya paranormal kalau tidak punya ijazah itu. Itu abnormal. Oh, apa. Apakah anak ada yang bilang begini? Begini. Yang saya... Menurut saya, pendidik anak yang terbaik bukan sarjana pendidik anak, tapi seorang ibu. Anda tanpa sekolah, saya yakin Anda adalah pendidik yang terbaik bagi anak Anda. Bukan pada anak orang lain. Belum tentu. Jadi, di sini makanya seni ini betulnya bagian yang terpenting dalam kehidupan ini. Kasih sayang bukan ilmu. Mana ada ilmu kasih sayang. Itu... It's coming from inside. Ya, betul-betul. Nah ini, gininya itu kan sudah apa ini kira-kira begini, tapi kita sudah mengerti. Ini seni. Ya. Bahkan seni itu di atas bahasa atau seni itu sendiri bahasa. Kita bisa berkomunikasi dengan empati. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa yang paling sophisticated, bahasa yang paling ruwet, bahasa yang paling sulit mengerti. Ya, tetapi kalau tidak ada ketulusan di dalamnya, kita nggak bisa berkomunikasi. Jadi, kembali lagi ya, akhirnya di sini buat saya itu ketulusan itu penting sekali. Nah, kita kembali sekarang, saya kan biar bagaimana juga mengikuti aturan main yang keliru itu tadi. Makanya ada, ini namanya, School of Performing Arts. Kalau untuk anak-anak, nah ini dia, kalau di sini kalau saya dikecer, kok Bapak bisa membedakan antara yang normal dengan yang tidak normal. Ya, itu sulit. Itu perasaan. Saya bisa membedakan seorang anak yang punya bakat musik biasa dengan luar biasa. Bisa bedakan. Walaupun bakat itu bisa nggak terasa kalau tidak ada minatnya, Pak? Iya, tapi saya bisa mengerasakan. Memang saya punya perasaan. Dan kalau saya ditanya, kok saya bisa membedakan, murid-murid saya yang luar biasa dengan yang biasa. Pernah salah nggak, Pak? Nggak. Nggak pernah salah? Nggak pernah. Dalam menilai? Dalam menilai saya nggak pernah salah mengenai nanti dia jadinya apa, itu sudah bukan urusan saya, kan? Tetapi saya tahu bahwa ini memang luar biasa. Kalau ini dipenai oleh setiap orang tua yang membutuhkan sensitivitas seperti Bapak seperti ini, untuk melihat anak punya minat dan bakat di mana dan sejak awal sudah bisa dideteksi tanpa, harus, dengan segala macam metode manusia, tentunya setiap anak akan punya passion masing-masing yang nantinya menjadi pekerjaan. Bukan pekerjaan, tapi menjadi passion yang nantinya kalau dipakai untuk menghasilkan uang misalnya. Belum tentu. Belum tentu, jawabannya itu. Ini bukan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi bisa 5, bisa 3, bisa infinity, bisa 0, bisa minus. Ya, kalau kita bicara di sini ya, Pak Nuh sebetulnya nggak perlu. Saya nggak ada yang mendeteksi saya, orang tua saya, nggak ada yang bilang, kamu bakatnya ini nggak pernah. Saya umur 4 tahun sudah bikin komik. 4 tahun. Saya umur begitu saya bisa baca, umur 5 tahun, bacaan saya ensiklopedia. Nggak ada yang bilang saya bakat. Pada waktu itu pernah dipikir, apa anak baca ensiklopedia ini apa. Tapi karena nggak tahu bagaimana waktu saya membaca ensiklopedia, saya merasa dunia ini terbuka. Tapi ada yang arahkan pada saat itu? Nggak ada. Orang tua tidak mengarahkan? Tidak ada. Yang menyiapkan ensiklopedia dan... Tidak ada. Ensiklopedia itu dibeli oleh ibu saya, karena kebetulan temannya jual ensiklopedia. Dulu kan... Yang door to door itu juga ya Pak? Nah itu juga. Kemudian kok bukunya tebel, saya tanya ibu saya, ini apa. Dulu saya juga nggak ngerti ensiklopedia. Ya pokoknya dibeli karena dia mau nolong, mau nolong temannya itu. Dan itu menjadi dongeng sebelum tidurnya Pak Jaya Suprana? Bukan dongeng, itu saya batra sendiri. Ibu saya nggak pernah dongengin saya. Ya itu nggak pernah. Main piano saya, ayah saya nggak punya piano, yang punya paman saya. Dan katanya usia saya waktu itu bertahun, katanya waktu saya datang ke piano itu saya langsung datang ke piano. Dan bukannya begini, tapi langsung begini. Jadi akhirnya, ya saya percaya ada sesuatu di dunia ini, di alam, ada sesuatu. Dan sesuatu ini? Atau itu yang diluar, beyond our comprehension. Yang sebetulnya juga nggak perlu kita bongkar itu semua. Anda perhatikan, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amantius Monsa, sampai Johannes Brahms. Nggak ada ini sekolah musik. Nggak ada. Begitu ada sekolah musik, justru nggak ada lagi komponen seribat-libat mereka. Pak, bicara muri. Maksudnya waktu kita harusnya tiga jam nih Pak ya, di acara ini ya Pak. Nggak cukup ini Pak. Muri Pak. Oke. Kenapa muri? Muri itu saya dirikan karena saya merasa bangsa saya ini bangsa yang sangat kurang menghargai, menghormati, dan bangga terhadap maha karya kebudayaan bangsa sendiri. Bapak melihat sebelum dan sesudah muri diciptakan. Sebelum. Karena apapun. Setelah, maksudnya perbedaannya Pak. Bapak melihat bahwa penghargaan itu akhirnya ada, besar, setelah muri ada, kita bicara sendiri. Saya nggak berani ngomong begitu ya. Begini. Tapi yang saya mendirikan muri ini tujuannya apa? Mengajak seluruh bangsa Indonesia ini untuk bangga terhadap maha karya bangsa sendiri. Indonesia ini ya saya berani bilang, dalam hal kebudayaan nggak ada bangsa yang lebih kaya. Daripada Indonesia. Pak, kita sudah sampai di akhir acara. Penutup. Tips parenting. Pesan untuk keluarga Indonesia. Khususnya orang tua, calon orang tua, pendidik, guru, yang berkaitan dengan dunia anak. Walaupun semua orang sih berkaitan dengan dunia anak, Pak. Pak Jaya Suprana. Apa yang ingin diberikan pesan sebagai penutup dari acara happy parenting kita hari ini? Boleh berkaitan dengan tema kita kecerdasan majemuk? Apa saja, Pak? Silahkan. Menurut saya, tolong terjemahkan dari judul acara yang bagus ini, happy parenting. Jangan untuk membuat para parent happy. Tapi membuat anak-anak happy. Tapi kalau saya lihat itu, kasih sayang yang termurni dan tertulus. Bahkan saya berani menggunakan tembur di kota alam semesta ini. Adalah kasih sayang ibu. Itu sudah lah. Kalau sudah kasih sayang ibu, sudah lah. Sigmund Freud, Bruno Bettelheim, Skinner. Jangan ngomong. Yang tahu mempersembahkan kasih sayang. Yang paling tahu itu ada seolah ibu kepada anak. Ibu. Ibu. Tapi jangan lupa juga peran ayah ya, Pak ya. Adang-adang. Adangnya malah ngaco. Hahaha. Tapi saya beruntung. Kalau saya pribadi. Dua orang tua saya. Saya wajib. Dan saya melihat di situ adalah happy parenting. Dan kebetulan ayah saya berperang. Terima kasih banyak Pak Jaya Suprana untuk waktunya. Dan saya harapkan pembicaraan kita hari ini akan menjadi satu sentilan kalau bisa. Menjadi wake up call buat orang tua. Bahwa orang tua sebagai pendidik pertama dan terutama. Oh iya. Terima kasih sekali lagi Pak Jaya Suprana. Kita sudah tiba di akhir acara dan saya yakin hari ini pembicaraan kita dengan Pak Jaya Suprana. Pembelajar kehidupan akan mengingatkan kita kembali sebagai orang tua. Orang tua yang berperan begitu pentingnya. Bukan saja hanya ibu tapi juga ayah. Kita ketemu lagi di happy parenting berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!